Intro Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih, Glory Glory Manchester United Back Napoli, Kim Min Jae dilaporkan akan menjalani wajib militer di Korea Selatan Terlebih dahulu sebelum merampungkan transfer ke Manchester United Il Matino mengklaim bahwa klausur rilisnya yang senilai 60 juta euro telah diaktifkan oleh setan merah Dan Kim Min Jae akan segera hijrah ke Old Trafford Namun ia harus pulang ke Korea Selatan terlebih dahulu Sebelum bergabung dengan squad Manchester United lainnya Itu karena warga Korea Selatan harus menjalani wajib militer Dan Kim Min Jae akan segera melakoninya sebelum menyambut musim baru 2023-2024 Dan terbang ke Inggris Alhasil, Kim Min Jae tidak bisa mengikuti laga uji coba negaranya melawan Peru dan El Salvador Ada rumor baru beredar seputar aktivitas transfer Manchester United di musim panas nanti Setan merah dilaporkan akan mencoba merekrut Leon Goretzka dari Bayern München di musim panas nanti Menurut laporan Sky Sport, Eric Ten Hag sangat tertarik untuk menggunakan jasa Goretzka di musim depan Sang Gelandang punya rekam yang jejak yang bagus baik di level klub maupun di level tim nasional Ia diakini bisa berdampak besar yang besar bagi squad Setan Merah Selain itu, gaya bermainnya dinilai cocok dengan gaya bermain Eric Ten Hag Sehingga sang manajer tertarik untuk menggunakan jasanya Sang Gelandang masih terikat kontrak di jawara Bundesliga itu hingga tahun 2026 Dan ia hanya bisa pergi jika MU mau membayar sekitar 65 juta euro untuk jasanya Kandidat pemilik anyar Manchester United, Seh Jasim dan Sir Jim Raklip Dikabarkan sama-sama bersiap dengan hasil yang positif Menurut ESPN Selasa, 6 Juni 2023 Keduanya telah membentuk tim manajemen senior jika tawaran mereka diterima Fans dan manajemen MU juga berharap ada kejelasan atas situasi ini secepatnya Dengan dibukanya jendela transfer musim panas MU harus memiliki lebih banyak informasi tentang anggaran mereka untuk menarik pemain baru Manajer Manchester United, Eric Ten Haglip Sehingga ingin mengontrak penyerang tengah, gelandang tengah, beg tengah, dan penjaga gawang Jadi kepastian penjualan klub akan sangat menentukan untuk strategi transfer Manchester United Seh Jasim meluncurkan tawaran sebesar 5,5 miliar pound sterling untuk membeli MU pekan lalu Dan dikatakan tertarik untuk mendaratkan Neymar sebagai tanda tangan pertamanya jika tawarannya untuk klub diterima Seh Jasim dikabarkan tidak terkesan dengan taktik negosiasi keluarga Glazer atas penjualan MU El Pais melaporkan, pria Qatar itu mengira dia telah mencapai kesepakatan dengan Glazer bulan lalu Dengan tawaran sebesar 5,2 miliar pound sterling Tapi orang Amerika sejak itu menaikkan nilainya menjadi 6 miliar pound sterling Dan itu mengejutkan Seh Jasim Mirror menyebut, ada isu pemilik Ineos itu sudah memenangi persaingan melawan pengusaha asal Qatar Yang juga menginginkan MU, yaitu Seh Jasim Namun Sir Jim Raklip tidak sepenuhnya memiliki MU Ia disebut hanya akan membeli sebanyak 69% saham di klub berjuluk Setan Merah itu Raklip juga disebut masih akan mengizinkan beberapa anggota keluarga Glazer untuk ikut serta mengelola MU Ketika saham mayoritas klub tersebut sudah ia kuasai Hal itu tampaknya yang menjadi pertimbangan keluarga Glazer lebih memilihnya ketimbang Seh Jasim Proses penjualan klub Manchester United belum juga usai Manchester United sudah dijual sejak November 2022 lalu Kini 6 bulan berlalu belum ada pengumuman kepindahan pemilih klub Mengutip Sky Sport, Glazer disebut memasang harga minimal 6 miliar pound sterling untuk melepas MU sepenuhnya Namun di bagian New York Stock Exchange, valuasi MU sekarang ada di angka sekitar 3 miliar pound sterling Diduga ada kemungkinan bahwa keluarga Glazer hanya membuka peluang investasi atau penjualan sebagian saham Tidak benar-benar menjual klub secara penuh Selama belum ada pernyataan resmi bahwa keluarga Glazer siap melepas MU sepenuhnya Fans sebaiknya tidak terlalu berharap Sebaiknya jangan berharap proses penjualan MU berlangsung dengan cepat Biasanya proses negosiasi berlangsung panjang Bahkan bisa lebih dari setahun Tarik ulur proses penjualan klub ini tentu berdampak pada banyak hal Proses perkembangan tim di bawah bimbingan Eric Ten Hag pun bisa terganggu Ten Hag menutup musim pertamanya bersama Setan Merah Dia bisa mempersembahkan trofi Karabau Cup Dan masuk final FA Cup hampir dapat 2 trofi Artinya jelas bahwa Ten Hag ingin memperkuat-kuat untuk menyambut musim depan Ada beberapa nama yang masuk bidikan Seperti Miss Sun Mount Masalahnya selama proses penjualan klub masih menggantung Eric Ten Hag juga tidak bisa bergerak leluasa Dia tidak tahu pasti berapa budget transfer yang disiapkan oleh MU untuk musim depan Rencana Manchester United untuk merekrut jasa Mason Mount Di musim panas nanti menemui kendala baru Chelsea dilaporkan ogah menurunkan harga jual sang playmaker di musim panas nanti Menurut kabar yang beredar Manchester United sudah bergerak untuk mengemankan jasa Mason Mount Mereka mengajukan tawaran yang cukup besar untuk Mason Mount Mereka menawarkan dana sebesar 50 juta pound sterling untuk transfer sang gelandang Namun tawaran MU itu ditolak oleh Chelsea Karena angka itu tidak sesuai dengan keinginan The Blues Laporan Fabrizio Romano menyebut bahwa Chelsea menginginkan bayaran sebesar 70 juta pound sterling Untuk jasa Mason Mount Mereka menilai harga itu wajar karena Mason Mount punya performa yang apik di squad mereka Selain itu Chelsea juga butuh tambahan dana agar mereka tidak terkena sanksi FFV Itulah mengapa Chelsea tidak akan berdiskusi dengan MU Kecuali jika Setan Merah mengajukan tawaran sebesar angka yang diinginkan tim asal London Barat itu Mantan keeper Manchester United Thomas Kusjak Cukup terkesan dengan kemampuan yang dimiliki Alejandro Garnacho Dia menilai Garnacho punya kualitas untuk menjadi penerus Cristiano Ronaldo di Old Trafford Thomas Kusjak pernah menghabiskan tidega tahun bersama Ronaldo di Old Trafford Di antara tahun 2006 hingga 2009 Dia bisa melihat kemiripan antara Garnacho dengan Cristiano Ronaldo Thomas Kusjak mengaku belum pernah melihat Garnacho berlatih Namun dia merasa cukup yakin kalau pemain berusia 18 tahun tersebut Memiliki potensi untuk menyamai kesuksesan Ronaldo di Manchester United Manchester United saat ini tidak memiliki pemain bernomor punggung 7 setelah Ronaldo pergi Kusjak menilai Garnacho cukup pantas untuk diberikan nomor punggung ikonik tersebut Demi membangun kembali squad Tottenham Hotspur harus melepaskan salah satu striker andalanya Pemain yang dimaksud adalah top skor mereka Harry Kane Menurut mantan back Manchester City Micha Richard Harry Kane sendiri memiliki dua pilihan Dua pilihan itu adalah tetap di Inggris hingga menjadi top skor Atau pindah ke Real Madrid dan memenangkan Liga Champion Top 10 timnas Inggris tersebut menjadi pemain di Lily White Dengan koleksi gol terbanyak sepanjang masa Yakni 280 gol Setelah bermain kurang lebih 9 musim Harry Kane bahkan masih aktif menyumbang hingga 30 gol dan 3 asis Namun kontraknya akan habis pada musim depan Dan ia dikaitkan dengan MU serta Real Madrid Hal ini membuat Micha Richard turut berkomentar Menurutnya Tottenham tampak terlalu mengandalkan Harry Kane Melalui BBC Radio 5 Live Monday Night Club Micha Richard mengatakan bahwa Lily White salus melepaskannya demi mendapatkan uang sebanyak mungkin Dengan begitu Tottenham bisa kembali membangun tim mereka Fakta dimana Harry Kane belum memenangkan trofi sering digunakan untuk mengkritiknya Namun jika ia berkesempatan main di Spanyol Itu bisa mengakhiri peluangnya untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Primer Dia mencetak 213 gol Primer League Hanya di belakang 260 gol legenda Newcastle, Alan Searer Romeo Lavia nampaknya masih akan bermain di Primer League pada musim depan Manchester United siap mengangkutnya dari Southampton di musim panas nanti Laporan The Daily Mail mengklaim bahwa Manchester United khususnya Eric Ten Hag sangat tertarik untuk merekrut jasa Lavia di musim panas nanti Ia terkesan dengan kemampuan sang gelandang Di usianya yang masih muda penampilannya sangat impresif bersama The Saints Eric Ten Hag menilai Lavia bisa menjadi pilar lini tengah MU untuk jangka panjang Jadi ia tertarik untuk mengamankan jasanya di musim panas nanti Southampton memang bersedia menjual sang gelandang Namun mereka membandrol Lavia di angka 40-50 juta pound seling Mereka menilai harga ini pantas disematkan dari sang gelandang karena performanya yang ciamik Mantan back Manchester United Michael Silvestre Menegaskan klub kesayangannya ini mesti berpikir matang-matang sebelum mengambil langkah konkrit Untuk mendatangkan back juara Liga Italia Kim Minjai di musim panas ini Defender mirip Napoli itu menjadi buruan utama MU jelang musim baru setelah dia tampil sensasional saat mengantarkan Partinope Meraih supremasi Scudetto di tahun 2022-2023 Namun Eric Ten Hag diingatkan Silvestre bahwa perekrutan Minjai tampak akan sia-sia Di matanya pemain internasional Korea Selatan itu sejatinya belum berada di level Rafael Varan dan Lissandro Martinez Bahkan back pelavis Victor Lindelof sekalipun Lebih lanjut Silvestre berharap Ten Hag tidak merusak komposisi lini pertahannya saat ini Dan menambah pemain seperti Minjai yang diproyeksikan untuk menggantikan peran Harry Maguire yang akan hengkang Paul Parker baru-baru ini mengomentari rumor Manchester United yang tertarik merekrut Victor Ossimhen Ia menilai transfer itu sebaiknya dihindari setan merah di musim panas nanti Paul Parker menilai mahar transfer Ossimhen itu sangatlah besar Ia menilai dengan label harga setinggi itu tekanan bagi sang striker bakal semakin besar Dan membuatnya berpotensi gagal Paul Parker menuturkan bahwa tekanan tersebut terlalu besar untuk Ossimhen Yang notabene tidak pernah bermain di Inggris sebelumnya Ia menilai ia akan membuat sang striker kehilangan kepercayaan diri Dan membuatnya jadi rekrutan flop bagi setan merah Kasemiro menilai Manchester United sudah berada di jalur yang benar bersama Eric Ten Hag Oleh karena itu dia mempunyai keyakinan bahwa setan merah bakal lebih berkembang pada musim depan Kasemiro menilai Manchester United sudah menunjukkan perkembangan yang positif bersama Eric Ten Hag Karena itu dia yakin timnya sudah berada di jalur yang benar Benar sekali bahwa kami berada di jalur yang benar kata Kasemiro di situs resmi klub Kami berada di atas dan kami tumbuh sebagai sebuah tim Eric Ten Hag memiliki filosofi yang jelas tentang bagaimana dia ingin bermain sepak bola Kasemiro menganggap setan merah memiliki masa depan yang cerah di bawah pria asal Belanda tersebut Kasemiro juga mengungkapkan keyakinannya bahwa setan merah bakal tampil lebih baik pada musim depan Ada kabar baru beredar seputar masa depan Sofian Amrabat Gelandang Fiorentina itu dilaporkan kini lebih dekat bergabung dengan Manchester United Menurut laporan Sport Kans Amrabat merapat ke Camp Nou di musim panas ini tergolong cukup kecil Ini disebabkan Barcelona mengalami masalah keuangan yang cukup besar Di sisi lain, MU dilaporkan siap menyalih Barcelona untuk transfer Amrabat Setan merah berposesnya ditinggal beberapa gelandang mereka di musim panas nanti Sehingga Eric Ten Hag butuh pengganti yang bagus Sang manajer dikabarkan cukup terkesan dengan permainan Amrabat Selama di Piala Dunia kemarin Jadi ia yakin akan mencoba mengamankan jasanya di musim panas nanti La Viola dikabarkan akan menjual sang gelandang di kisaran 30 juta euro di musim panas nanti Terima kasih telah menonton!